Tidak ada salahnya jika moms dan dates mengharapkan ingin punya anak laki-laki atau perempuan. Banyak juga pasangan yang menempuh cara khusus yang dipercaya meningkatkan kesempatan supaya kehamilan moms mengandung anak sesuai jenis kelamin yang diinginkan. Benarkah jenis kelamin bayi bisa ditentukan dari posisi saat berhubungan intim? Simak penjelasannya di video ini yuk! Sama saya dokter Andon, nama lengkapnya Andon Estiantoro, dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau dikenal dengan dokter spesialis penyakit kandungan. Saya bekerja di Rumah Sakit Dokter Cipto Mangang Kusumo dan juga sekaligus sebagai manajer kerjasama Aventura dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sekarang bagaimana posisi? Posisi juga salah kapra. Jadi gini, dia bilang begini. Ada yang isu bilang kalau rahimnya ke belakang, gitu kan, itu susah hamil. Gitu kan? Padahal itu teori itu dikembangkan di negara barat yang rahimnya, arah rahimnya itu lebih banyak karena depan. Sehingga kalau arah rahimnya kemudian terlihat lebih ke belakang, ada apa? Kemungkinan ada perlekatan, ada penyakit yang seperti endometrosis, riset atau ada infeksi, segala macam yang membuat rahim yang harusnya arahnya ke depan itu menjadi berubah arah. Apa yang kalau di Indonesia seperti apa? 80% sampai 90% yang normal, arah rahim adalah ke arah belakang. Bukan ke arah depan atau lurus, gitu. Jadi, bukan arahnya yang menentukan. Bukan ke arah belakang, gitu.